Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengunjungi pasukan militer yang sedang melakukan misi tempur di daerah Kupian Slimen pada selasa 3 Oktober 2023. Kunjungannya ke Kupian Slimen itu juga untuk memeriksa beberapa peralatan yang diberikan barat kepada tentara Ukraina, seperti tank dan kendaraan tempur infanteri. Daerah Kupian Slimen sendiri merupakan salah satu titik panas di mana penjajah Rusia terus-menerus mencoba menyerang Ukraina. Di sana, Zelensky bertemu dengan para pejuang dari beberapa brigade militer dan berdiskusi terkait situasi di garis depan dengan mereka. Dalam kesempatan itu, Zelensky juga mengucapkan terima kasih kepada para pejuang yang berada di Kupians. Saya berdua melunat untuk meminta dan ke-gayang yang berbeda di sini. Saya berdua dengan ke-gayang adalah jaga dan ke-gayang sebagai ke-gayang. Saya berdua terima kasih kepada saya semua. Saya berdua dari anda untuk mencari ke-gayang. Selenski juga mendengarkan laporan dari komandan kelompok operasional taktis Lehman, Oleksandr Rusev, yang melaporkan situasi operasional di daerah tersebut. Selain itu, Presiden Ukraina itu juga menyerahkan penghargaan kepada para pejuang di Kupians. Dalam kesempatan itu, Rusev juga menyerahkan spanduk yang berisi ucapan terima kasih kepada Presiden Selenski. Terima kasih telah menonton!